Ini adalah sosok Basuki Abdullah, salah satu maestro lukis top Indonesia. Tempat aku berada sekarang ini, dulunya adalah rumah asli dari Basuki Abdullah, yang sekarang sudah beralih fungsi menjadi sebuah museum. Di museum ini, tersimpan lebih dari 100 karya lukis dari Pak Basuki Abdullah. Tidak hanya itu saja, ada lebih dari 700 barang pribadi milik beliau, dan juga 3000 buku. Aku akan ajak kalian semua untuk masuk ke dalam, kita akan lihat seperti apa koleksi yang ada di museum ini. Langsung aja teman-teman, disini aku sama Bill, gak cuma berdua juga, ditemannya juga sama Bro Vicky. Vicky, dari Museum Basuki Abdullah ya. Teman-teman, kita sudah sampai di bagian depan, kalian bisa lihat di belakang kita ada gedungnya, ada tulisan di situ. Museum Basuki Abdullah. By the way, bangunan ini terbagi dua ya, Bro ya? Iya, betul. Jadi ada bangunan lama yang merupakan rumah asli dari Pak Bas, dan ini bangunan barunya. Oke, kita langsung masuk ke dalam, kita akan lihat koleksinya di dalam ya. Termasuk konten eksklusif ya, teman-teman. Buat teman-teman yang nonton, mudah-mudahan kalian mau like videonya dan kalian suka ya. Nanti kalau kalian tertarik, kalian bisa datang lagi ke sini sendiri. Pak Bas ini salah satu seniman, maestronya Indonesia, dengan karya-karya yang keren banget. Jadi kita bakal tunjukin kalian, sekeren apa. Mas Yudhi, sebelum gue masuk nih, gue mau nanya sama lo sesuatu. Menurut lo, lukisan itu seniman, itu dia bakat atau dia kerja keras? Wah, kalau gue jawab dua-duanya. Gue ngeliat, ntar disini ada sesuatu yang bisa ngerubah pikiran kita. Kalau lo nonton videonya sampai habis, lo bakal tau jawabannya kalau menurut gue kayak gimana. Kalau dari kata-kata Bil sih, ini jawabannya kerja keras nih kayaknya nih. Disini ada cerita perjalanan klir ya, Nyalahnya. Betul, ini adalah dari sejarah Pak Basuki dari mulai kecil sampai menurut kata-kata sahabat atau seniman lainnya gitu. Sekarang ini kita di bangunan baru, kita mau menuju bangunan lama dulu. Betul, rumah aslinya Pak Basuki. Nah, ini rumah asli Pak Basuki. Jadi beliau dulu tinggal di sini? Betul. Wah, dan ini langsung dihibahkan ke negara dari Pak Basuki Abdullah di Surat Wasiat. Wah, di Surat Wasiat ya? Ini berapa ini ya? Anggar Museum dan 3 katalog-katalog dari museum. Jadi dia udah mikirin masalah legasinya Mas Yudis. Dari sebelum meninggalnya beliau, beliau udah mikirin. Ngetarnya dia mau kontribute buat masyarakat umum Indonesia buat keseniannya. Makanya ini tempat ada sekarang. Ini juga ya, kalau teman-teman lihat tulisan ruang koleksi ini, ada huruf braille-nya ya. Jadi buat teman-teman Tuna Netra juga bisa tahu kita masuk ke ruangan apa gitu ya. Ini yang pertama. Ini ada apa nih Mas? Ini ada ruangan dari koleksi berda aksesoris dan peninggalan Pak Basuki Abdullah. Jadi selain lukisan, Pak Basuki Abdullah tuh mengibahkan sejumlah 700 benda koleksi seni dan 3.000 buku. Dan sejumlah 123 lukisan. Termasuk senjata-senjata koleksi ini ya. Jadi ada beberapa keris ya. Kita lihat ada panah di situ. Ini pecut gak sih bro? Apa sih? Betul. Ya, semacam pecut ya. Termasuk liontin-liontin, kalung-kalung gitu teman-teman. Ada ini ganding gajah juga ya. Koleksi pribadi beliau. Ini dari raja Thailand. Karena waktu itu Pak Basuki pernah jadi istana di Thailand. Pak Basuki ini membawa nama Indonesia ke dunia ya. Dia lewat seni teman-teman. Jadi beliau akhirnya bisa berpameran nanti di berbagai belahan dunia ya. Jadi Pak Basuki itu salah satu cucu dari Pak Laun Nasional. Jadi ya itu dokter Wahai Din Sudirawusodo. Kita ke ruang utama nih. Ruang tengah dari rumah aslinya. Ini di belakang kita ada beberapa koleksi lagi ya mas ya. Ini ceritanya apa nih bro? Ini ceritanya, ini salah satu kejadian yang menyedihkan dari Pak Basuki Abdullah saat meninggalnya. Jadi ini adalah dokumentasi barang-barang yang ditemukan saat meninggalnya Pak Basuki Abdullah. Jadi Pak Bas ini tahun 1993, beliau meninggal dalam kondisi kecurian. Dan malingnya itu diperkirakan adalah tukang kebunnya sendiri. Di mana dia dipukul menggunakan senjata ini. Senjata itu kalau lihat ada pecahannya. Di bagian handle belakangnya itu kayunya udah retak ya. Kalau gue yang denger itu sebenarnya Pak Bas itu saat lagi dicuri ini jam-jam tangannya. Jam tangan, ini koleksi jam tangan beliau ya. Saat dia mencuri ternyata Pak Bas kebangun. Akhirnya tukang kebunnya kaget. Dia mau gak mau akhirnya dia pukulkan laras panjangnya ke kepalanya. Sayang banget ya. Ini ada beberapa uang yang masih diterimukan saat itu juga. Menarik sekali dari ceritanya. Kita akan lihat lokasi kejadiannya. Jadi lokasi di mana Pak Basuki itu dulu meninggal. Ada di kamar beliau sendiri yang ada tepat di depan kita nih. Teman-teman bisa lihat ini adalah kamar tidur pribadi Pak Basuki Abdullah. Sang maestro Indonesia ya. Nah ini dia punya kamar mandi dalam. Ini juga mewah pada saat itu ada batapnya nanti aku kasih lihat. Jadi kejadian meninggalnya juga di sini. Iya kejadiannya di sini dan kalau kita ngelihat kamar ini tuh... Berasa banget gak sih kayak kita dibekuin di tahun 90-an mas. Tapi kalau yang gue perhatiin ya dari ruangan ini sendiri. Itu kita bisa tahu 2 hal sih kalau menurut gue ya. Yang pertama kalau diperhatiin itu banyak mainan kecil-kecil tuh ada tikus-tikusan. Nah, Pak Bas tuh ternyata agak jahil. Seneng. Ngeprank. Ngeprank. Sama kayak Mas Yudis juga. Pak Basuki Abdullah suka ngeprank. Jadi ada banyak tikus-tikusan di situ ya. Buat ngagetin orang. Tapi di satu sesi juga cukup religius. Dia banyak support. Kita bisa melihat banyak doa. Suka doa ya? Ini lukisan dari istrinya Pak Basuki Abdullah. Oke. Namanya Nataya Basuki. Ini ada lukisan Tuhan Yesus ini ya. Yang dilukis oleh istri beliau. Istrinya beliau. Kalau di sini kita merinding rasanya langsung. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ini bisa dipakai buat kelas-kelas gitu ya, Bre? Biasanya untuk pengunjung buat baca-baca dari buku pus atau istirahat. Jadi ada perpusnya atau istirahat. Nah, ini ada lagi koleksi-koleksi pakaian ya. Ini aku lihat tulisannya sih. Pakaian dan jas panjang kesukaan Pak Basuki Abdullah. Kalau teman-teman lihat foto-fotonya selalu necis gitu istilahnya. Pakai topi keren. Pakai bajunya bagus-bagus gitu ya. Boleh diceritakan ini siapa ini, bro? Sosok ini, bro. Ini ratu. Ini jadi waktu itu ada saimbara. Ini keren banget, bro. Pak Basuki Abdullah mengikuti saimbara tahun 1948. Tahun 1948? Melawan 87 seniman Eropa. Dan beliau memenangkan saimbara itu untuk melukis Ratu Juliana ini. Oke, jadi teman-teman. Di lokasi ini, lukisan itu ada yang aslinya dan ada yang sudah di repro ya. Kenapa di repro satu mungkin disimpan oleh negara? Kedua, ada dimiliki oleh beberapa kolektor dan petinggi-petinggi dari seluruh dunia ya. Jadi yang ada di dinding itu, contoh repro ya. Jadi terlihat dari tonenya, itu adalah catakan print. Nah ini yang original. Pernyataan. Kita lihat yang original ya. Ini salah satu yang landscape ya, oleh si beliau ya. Kelihatan kan Pak Bas tuh, ini kalau di sini, di sini lho. Lightingnya kelihatan kayaknya. Nah itu keahlian seniman profesional. Mereka bisa menggambarkan detail cahaya. Nah kalau itu, itu adalah istri yang tadi gue bilang, Mas. Jadi Pak Bas punya 4 istri. 4 istri. 4 istri, cuma kawin cerit, Mas. Bukan maksudnya 4 sekaligus. Yang pertama itu dari Belanda. Kedua Belanda juga. Dan senior itu apa, penyanyi terkenal. Maksudnya orkestral terkenal. Oh arti juga seniman juga. Habis itu yang ke-3 Thailand. Ke-4 juga Thailand. Seniman juga yang ke-4. Wah, jadi istrinya nggak sembarangan ya. Semua orang top-top juga ya. Karena Pak Basuki Abdullah juga terlihat. Jadi gagah ya. Gagah kalau lo melihat dari bajunya keren-keren. Ini foto Pak Basuki. Iya. Lukisannya. Dan ini adalah? Ini adalah anaknya. Namanya Ibu Sicilia Sidawati. Ini yang sekarang masih ada di Indonesia, Mas. Oh masih ada ya di Indonesia. Ibu Sicilia namanya ya. Dari tadi kita kan melihat lukisan baru dikit ya. Bener-bener. Ini gue tunjukin lukisan-lukisan kerennya Pak Bas. Mas Vicky, by the way ini ada berapa? Kayaknya Pak Bas banyak banget bukunya ada berapa ya? Oh iya, di sini juga Pak Bas tuh selain seorang pelukis. Karena memang suka menambah ilmu atau menambah wawasan. Maka Pak Bas juga sering membaca buku. Di sini ada sekitar 3.000 buku yang menjadi koleksi lukisan musimba setiap belah. Gila ya. Di sini 3.000 buku, waduh ini cara ngerawatnya gimana nih? Kalau sembarangan bisa lapuk ya buku ya. Ya rapi, satu-satu ada di rak semua ya, rak kaca semua ya. Bukunya pun bermacam-macam dari mulai kesenian, tentang seni, lukis, segala macam. Tentang traveling, ada juga tentang kamus, ada tentang buku ibadah, segala macam. Kalau orang zaman dulu tuh memang inspirasinya tinggi karena mereka membaca lalu mereka imajinasi gitu ya. Kalau orang sekarang lebih banyak nonton video. Kita ke atas ya. Ini untuk ukuran rumah tinggal hari ini aja masih besar dan mewah ini Pak. Mewah banget sih. Coba dari Mas Vicky ini, kita kemana dulu Mas Vicky? Mungkin kita ke sini dulu kali ya. Ini? Di ruangan ini ada beberapa. Kenapa Pak Basuki suka melukis? Wayang nih. Nah itu salah satunya. Karena zaman dulu Pak Basuki juga suka dengan cerita penokohan dari wayang. Terutama Hanuman dan Rahwana. Makanya selain menjadi seniman lukis, Pak Basuki juga pernah pentas di Belanda waktu itu. Nah ini beliau nih? Betul. Ini Pak Basuki abdula ini pentas ya. Pake baju Hanuman. Hanuman dan juga Rahwana. Nah disini ada koleksi dari wayang kulitnya Pak Bas. Oh ini koleksi wayang kulit? Jadi selain sekolah di Belanda, beliau juga memperkenalkan mode Indonesia kepada halayak Belanda. Seperti itu. Ya bener. Contohnya ini ada lukisan Jatayu dan juga Dewi Sinta berasal dari cerita wayang. Ini teman-teman, karena Pak Bas ini suka dengan dunia pewayangan, akhirnya beliau membuat sebuah karya lukis. Tapi ini hanya kecil aja gitu fotonya aja tuh. Itu inspirasi karakternya dari dua tokoh wayang ini. Nah ini beberapa karya beliau juga, tapi repro nih ya. Ini repro semua. Yang itu aku baru lihat tuh di underwater gitu. Nah Pak Bas ini kalau secara kesenimanannya ya menurut gue, dia itu ahli dalam membuat mata kita merasa nikmat. Nah itu yang makanya dia bisa dekat sama tokoh-tokoh pemerintahan juga. Ini dulu termasuk kayanya Pak Bas itu karena beliau diminta sama orang-orang tokoh. Karena kalau lo udah di lukisan Pak Bas, kayak lo reinkarnasi di dunia surga. Ini teman-teman kita masuk ke ruangan yang penuh dengan lukisan. Dan ini sepertinya lukisan asli karena semua ditutup kaca ya. Wow ini ukurannya besar banget. Masih ini berapa ini saiznya nih? Ini sekitar 3x2 meter. 3x2 meter teman-teman ya. Gambarnya ini perburuan ya. Ada harimau, ada singa, ada banteng. Di sini ada kuda juga, ini mewah banget. Ini seperti tadi Bill bilang ya, beliau bisa bikin warna-warna tuh bikin lukisan jadi hidup. Kalian lihat tuh, semacam kobaran api gitu ya. Babes naturalis romantisme. Naturalis romantisme, tapi bagus banget ini guys yang di belakang. Dan ini lukisan tentang buruh panggul. Oh buruh panggul bener, itu ada seorang buruh yang lagi bawa karung di belakang punggungnya. Judulnya buruh gitu. Buruh aja kelihatan ganteng kalau Pak Bas. Jadi keren, jadi keren. Iya, jadi maksudnya. Tapi beliau tuh tau betul ya, menggambarkan buruh terus kalian perhatikan tonenya jadi coklatan pucat gitu ya semuanya. Tidak ada warna-warna mentereng seperti merah. Simple, goresannya sedikit tapi hidup lukisannya. Oh ini tarian nih, ini tarian Indonesia ya. Lihat warnanya teman-teman ya, lagi-lagi nyala ya. Menggunakan background hijau tuh jarang loh. Menggambar orang tapi backgroundnya hijau. Dan ini kebetulan memang pop warnanya. Jadi kostum penarinya warna pink dan warna merah. Bikin lukisannya hidup banget. Tari Sulawesi ini teman-teman. Nah ini apa nih bro? Jadi waktu itu Pak Bas. Selain menjadi seniman lukis, dia juga pernah jadi duta seni Indonesia waktu itu untuk Yordania. Nih, beliau menggambarkan suasana alam. Ini bergunungan batu ya di Yordania. Orang disitu naik bunta ya. Terlihat kecil orangnya dan sin alamnya apa sekali-apa sekali gitu. Nah ini yang tadi Bill sempat bilang ya. Ternyata Pak Bas juga menggambar abstrak. Walaupun abstrak ini hitungannya salah satu karya eksperimental buat Pak Bas. Karena itu di era-era akhir 80-an akhir sampai 90-an. Beliau mulai menggambarkan abstrak. Durasi waktunya belum terlalu banyak Pak Bas. Sudah buru meninggal dulu. Iya bener ini baru percobaan-percobaan awalnya gitu ya. Jadi judulnya bencana ya. Membuat abstrak seperti ini orang-orang ada bilang, Itu apaan tuh? Padahal ini menggunakan rasa ya. Kalau bikin lukisan abstrak itu bisa hidup dan terjadi karena rasa ya. Nah kalau ini air nih judulnya nih. Menarik banget nih ya. Tapi kita bisa lihat tuh. Ceritanya kucuran air gitu ya. Wah ini pasti ada maksud-maksudnya tuh seperti gambar tangan tuh ya mas ya. Ini ada satu lukisan abstrak lagi. Ini kayak lukisan-lukisan Cina malah. Warna-warnanya ton. Nah ini tadi kita disebelahnya ada ini ya. Nah koleksi-koleksi lagi. Ini kostum-kostum wayang yang mungkin dulu dipakai oleh beliau. Kita lanjut lagi ke ruangan sebelah lagi. Ini wow guys ini lukisan lagi. Ini ruang keluarga Abdullah jadi selain. Ini disini ruang keluarga Abdullah. Karena selain karya seni lukisnya Pak Basuki ada juga karya seni lukis dari kakaknya Pak Basuki. Kakaknya Pak Basuki yang mana karyanya bro? Yang ada dua ini yaitu Pak Sujono Abdullah. Ini namanya Sujono Abdullah. Jadi ini lukisan bukan dari Pak Basuki tapi dari keluarga beliau ya. Tuh namanya, judulnya Gede Pang Ramo. Ini salah satu gunung di Jawa ya. Ini foto-foto keluarga ya. Iya. Nah ini kakeknya ya mas. Ini kakeknya ya. Dr. Wahidin Sudirah Usodo. Sebelahnya ada Abdullah Surya Subroto. Iya. Ini ayahnya. Ini ayahnya yang kita bilang. Berapa tuh selfie Pak Gula? Gila guys ya. Biasanya kan pelukis itu bikin self-portrait ya. Menggambar diri sendiri liat foto atau liat cermin. Nah ini selfie ya. Jadi disini ada clipping-clipping ya kumpulan berita-berita beliau ya. Salah satunya yang menarik ini waktu itu Pak Basuki diminta Pak Soekarno untuk melukiskan dirinya. Saking sukanya Pak Soekarno dengan kadek itu, akhirnya dijadikanlah perangkul, perangkul nasional pada tahun itu. Oke. Ini juga mas, yang menarik juga ya. Hah? Mungkin kita banyak teman-teman di luar yang nggak ngah, siapa sih Pak Basuki Abdullah. Tapi sebenarnya Pak Basuki Abdullah tuh deket banget sama kalian. Karena pahlawan-pahlawan Indonesia itu di buku sejarah tuh yang melukis Pak Bas. Kita lihat masterpiece dari Basuki Abdullah. Ini kira-kira ukurannya 7x2 meter. Oh my God, 7 meter karyanya ya. Satu kanvas utuh. Iya betul. Ini salah satu koleksi terbesar di musim Basuki Abdullah. Jadi pada tahun 1992 Pak Basuki Abdullah dipesan oleh Bapak Soeharto untuk menjamu tamu kepala negara dan juga presiden. Untuk datang ke konferensi gerakan non-block pada tahun 1992. Maka disambutlah dengan lukisan-lukisan ini. Pak Basuki menggerjakan karya ini dalam waktu sekitar 1 bulan. Wah, 7 meter satu bulan. Ini semuanya? Iya betul. Guys, jadi nggak cuma satu ini ada beberapa. Ada 5 karya total di sini. Banyak banget ya teman-temannya. Ini yang terbesar. Di sebelah sini ada lagi. Nah, di sebelah sini ada lagi. Di sebelah sini ada lagi. Dan tadi di belakang kita juga ada lagi. Ini ngeri banget guys. Ini ruangan mahal banget nilainya ini. Sebelum kita tutup video ini teman-teman, kita akan masuk ke ruangan terakhir dan ini seru banget. Ini bakalan menarik sekalian. Kita lihat di dalam. Sebenarnya ruangan ini katanya adalah ruangan untuk... Ruangan ini adalah ruangan publik. Ini bisa untuk pameran temporer. 10 tahun menggambar Mahatma Gandhi menggunakan pensil dan arang. Jadi dia melihat foto Mahatma Gandhi di koran pada saat itu, di berita. Lalu dia lukis dan hasilnya cukup baik untuk anak. Bukan cukup baik lagi, ini baik banget. Ini dilukis oleh Basuki Abdullah di usia 10 tahun. Ini yang gue menanyakan kembali, apakah emang... Karena ini 10 tahun mas, 10 tahun udah bisa berkarya. Ini umur 20 aja belum tentu bisa. Benar, karena kan 20, 30, 40. Ya ini kalau dari aku bilang memang ada sedikit sentuhan orang tua tadi, keluarga, lingkungan. Terus ada bakat dan juga ada kerja keras. Ya itulah tadi teman-teman ya, kita sudah dengar cerita hebat dari sosok Basuki Abdullah. Kalau kalian suka dan kalian apresiasi dengan cara like videonya. Lalu kalian komen deh, apapun tentang Bapak Basuki Abdullah yang kalian tahu ya. Teman-teman perlu datang ke tempat ini. Tidaknya satu kali dua kali untuk belajar ya. Tentang sejarah Indonesia dan bagaimana kuatnya seni di Indonesia ya. Makasih banyak, Bro Vicky. Makasih banyak, Bro Wilmongdor. Oke, makasih semuanya.